oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya peta bang doer di video kali ini saya akan memberikan makanan yang paling murah yang paling murah untuk harga di balik papan perlu kalian ketahui kalau harga makanan hamster di balik papan itu lumayan ya untuk per bulannya itu bisa sekitar 300 ribu ke atas itu dengan jumlah hamster yang masih sedikit belum lagi beli sayurannya jadi untuk meminimalisir atau menekan kos saya pakai ini teman teman ini saya pakai ini teman teman ini adalah jagung yang paling besar teman teman ini bukan jagung sayur ini saya beli di apa namanya toko makanan hewan atau pet shop ini saya beli 1 kilonya 7500 itu paling murah teman teman ya jadi ini adalah ukuran yang paling gede biasanya yang paling murah teman teman ini jagungnya sudah saya rebus ini pecah ya teman teman jagungnya sudah saya rebus jadi lembek tidak terlalu keras ini tidak terlalu keras jagungnya jadi si hamster bisa memakan ya teman teman oke kita langsung aja teman teman kasih ke hamsternya ini karena banyak kalau dikasih makanan yang mahal kosnya lumayan juga teman teman jadi ini saya meminimalisir aja pakai ini kalau jagung sayur kan lumayan tuh satunya itu 2000 kalau disini ya mungkin kalau di Jawa atau di selain di Kalimantan mungkin murah ya kalau disini satunya 2000 untuk satu bonggolnya ini kalau misalkan pakai sayur jagung itu ya habis banyak teman teman jadi saya menanggulanginya pakai ini ini satu kilo saya masak setengahnya atau seperempatnya ini saya lupa jadi belum saya masak semua ini untuk meminimalisir kos karena kalau kita ngikutin kemauannya hamster apalagi ini untuk diternak ya teman teman untuk diternak dan juga sewaktu waktu akan dijual jadi kalau misalkan kosnya untuk makanan tinggi mau dijual berapa harga hamsternya teman teman kalau kemahalan pasti tidak laku juga teman teman kalau kemurahan juga kita rugi dipakan itu saja ini misalkan di jawa ini hamster kembel ini mungkin pasaran sekitar 10 ribuan teman teman atau 5 ribu sampai 10 ribu di jawa kalau di balik kalau di balik papan ini bisa 25 ribu ke atas teman teman untuk ecernya ya 25 ribu ke atas kalau ngikutin harga di jawa saya yakin tidak ada yang mau bertenak hamster di balik papan teman teman karena kos makanannya saja sangat tinggi sekali sangat tinggi dan juga harga jualnya yang relatif murah sebenarnya untuk makanan kayak gini teman teman harga jualnya jadi plus minus saja teman teman tidak ada untung yang banyak itu dalam artian sampai sukses itu jarang ya mudah mudahan saja namanya usaha pengenya sukses teman teman tapi kita berusaha sebisa mungkin menekan kos ini doyan semua teman teman jadi jangan khawatir tidak dimakan ini dimakan semua ini dimakan semua jadi aman jadi tidak sia-sia teman teman ini tidak kebuang oh iya ini juga lupa saya ambil yang ini ini winter wet blue argentis sama ini apa ini masuknya ini blue argentis golden ini golden blue argentis ini golden ini blue argentis semua teman teman itu teman teman jadi untuk menanggulai kos sekali lagi untuk menanggulai kos dan yang ini juga sudah kemarin sudah saya panen teman teman ini belum saya ganti ini apa namanya serbuknya serbuknya jadi ini anak dari ibu yang per eh sorry ibu yang per yellow land dan bapaknya golden teman teman jadinya jadinya kayak gini bapaknya golden ibunya atau induknya itu per yellow land jadi ini yang yellow land nya ada dua yang per biasa ada dua juga terus untuk teman teman yang bertanya tidak saya jawabin karena pertanyaannya hampir semua sama ya jadi untuk penjualannya itu dimana bang sekali lagi saya belum menjual ya tapi kalau misalkan menjual bisa lewat apa namanya media sosial dan lain dan lain teman teman masih banyak walaupun banyak yang jualan atau harganya lebih murah dari tempat kami atau kalian jual kalau misalkan rejeki itu tidak bakal kemana teman teman bisa saja yang jualnya murah itu makanannya asal asalan teman teman ya kalau kita insya Allah makanannya lumayan bagus jadi ini makanannya teman teman ini ada milet ada jagung ada beras merah ada padi ada beras putih biasa juga kalau misalkan apa namanya apa namanya untuk yang ini kebetulan lagi tidak ada dan saya pernah buatkan videonya teman teman untuk meracik makanan itu untuk skala hobi ya teman teman jadi untuk hobi yang biaraannya sampai 10 bagusnya pakai video yang sebelumnya saya buat tapi kalau misalkan apa ternak kayak gini ini bagusnya pakai yang tadi saya sebutkan tadi teman teman makan yang saya sebutkan tadi bagusnya ini tuh sebenarnya pakai ampas tahu teman teman untuk kosnya ampas tahu itu perkarungnya kalau tidak salah kalau tidak salah itu 25.000 itu 25.000 itu untuk hamster yang segini itu bisa nyampe bisa nyampe berapa ya bisa nyampe seminggu ke atas teman teman untuk ampas tahu satu karung dan bisa dicampur dengan pur ayam biasanya kalau peternak di Jawa itu saya lihat tapi kalau disini itu benar benar susah teman teman jangan kan kita mau minta teman teman mau beli aja kita susah teman teman apalagi kita minta jadi pembuat tahu yang di balik papan itu kebanyakan sudah di kontrak teman teman sama peternak sapi yang ada di balik papan jadi dia tidak bisa jual ke orang lain teman teman karena sudah pesanan sama atau sudah kontrak sama si peternak sapi tersebut dan yang ini teman teman ini ada yang mati juga ini belum saya buang yang ini dalam tahap penjodohan ya teman teman ini ada sekitar 1 2 6 2 6 12 15 pasang teman teman ini sekitar ada 15 pasang belum lagi yang ini ini baby nya cuma 2 teman teman untuk yang sirian terus ada juga yang ini teman teman ini sirian juga ini baru panen kemarin ini masih kecil banget ini 4 ekor kalau tidak salah ini kemarin saya cek 1 jantan 3 petina teman teman untuk sirian saya tidak terlalu banyak ya teman teman karena mungkin tangan saya tidak cocok atau tempatnya tidak cocok jadi disini sirian sering banget lewat teman teman ini juga ada yang baru melahirkan beberapa hari yang lalu teman teman cuma 2 ekor juga ini yang saya prediksikan hamil sama yang ini juga teman teman ini masih tahap penjodohan sirian long hair dan juga short hair dan ini jantannya sudah saya pisah teman teman terus ada juga alhamdulillah teman teman ada juga yang baru melahirkan ini baru melahirkan kemarin yang saya bikinkan video short ada 4 ekor dan yang ini juga oh bukan yang ini ini anaknya masih kecil cuma 1 dan yang ini juga baru melahirkan anaknya 5 alhamdulillah teman teman jadi bertambah terus semoga lancar teman teman karena cuaca panas juga mempengaruhi produksi si hamster ini teman teman jadi semakin dingin hamster itu semakin bagus atau cuaca hujan itu bagus untuk hamster teman teman oke sekian dulu video dari saya teman teman untuk kalian yang suka dengan video ini jangan lupa bantu kita dengan cara like komen dan subscribe teman teman untuk kalian yang tidak suka tinggalkan dislike terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati